Intro Bismillahirrahmanirrahim Masih menjelaskan tentang mengingat apa-apa yang terjadi setelah mati Yaitu dari alam barzah dan ketakutan-ketakutan kejadian hari kiamat Kemarin sudah kita jelaskan sebagian Jadi malam ini melanjutkan saja Nah diantara hal-hal yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat itu Dan sungguh bumi akan digantikan selain bumi dan selain langit yang saat ini Jadi bumi yang ada di akhirat itu bukan bumi yang saat ini kita pijak Waktu misa asyam suwal komar Karena bumi dan seluruh planet yang ada di muka bumi ini Pada saat hari kiamat dihancurkan oleh Allah SWT Sehingga nanti akan diganti dengan bumi yang lain dan dengan matahari yang lain Jadi bukan matahari yang saat ini kita rasakan panas dan hangat Waktu misa asyam suwal komar Kemudian oleh Allah Matahari dan rembulan itu dihilangkan Wa udhlimat al-ardhu Wa sytabakan nas Kemudian bumi Digelapkan oleh Allah Wa sytabakan nasu dan kemudian manusia dikumpulkan Dicampur menjadi satu Dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir oleh Allah Dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat Wahum hufatan urratan musyatan waz Dan manusia-manusia itu termasuk kita semua nanti Jadi di alam masyar itu dalam keadaan tidak memakai sepatu, tidak memakai sandal Kata orang Jawa menyeker Urratan Tidak beralas kaki Urratan dan juga tidak berpakaian Musyatan dan berjalan kaki Tidak ada yang menggunakan kendaraan apapun Jadi di akhirat nanti manusia dikumpulkan menjadi satu dalam keadaan Tidak beralas kaki dan tidak berpakaian selebar benang itu Dan tentu saja Dan tentu saja hal ini Ya menjadikan Seseorang itu wasu-wasu Bahwa nanti di akhirat Kita tidak berpakaian selebar benang Nah ini ternyata Apa Kita tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Beli kudu khawatir Akhirat beli anggup pelambit terus izin Atau mungkin delengi Delengi uang sejen misalkan Kenapa? Karena di akhirat dalam keadaan yang seperti itu Dalam keadaan seperti itu Manusia itu dalam kepanikan Di uang panik Sangat panik, sangat takut Sehingga tidak ada Tidak punya perasaan Isin, uskelalen, segala-galan Pengen deleng sing kayakku Uslangka Sing anak Perasaan wudi Apakah selamat Apakah silakan Dan memang Ya Ajamani ini akhirat Jangankan nanti di akhirat Di dunia saja Ketika Manusia dalam Kepanikan yang luar biasa Tidak akan memperhatikan hal yang seperti itu Satu contoh Ada kebakaran Kan banyak orang yang Begitu paniknya Karena rumahnya terbakar Tanpa dia sadari Dia lari Padahal Panjang bulat Baru sadar ketika orang lain mengingatkan Artinya memang dalam keadaan panik itu Tidak ada orang yang memperhatikan hal-hal yang seperti itu Tidak ada hal-hal orang yang memperhatikan seperti itu Sehingga tidak perlu Merasa khawatir Atau merasa Malu dengan keadaan nanti di akhirat Bahwa nanti di akhirat itu Atau di alam asyari itu Kita dalam keadaan Tidak beralas kaki Dan tidak memakai Pakaian selembar benang Wajdahamu Pil mawakib sya khiswatun abuswaruhum Manusia yang Dikumpulkan oleh Allah Di satu tempat itu Berdesak-desakan Berkumpul menjadi satu Dengan pandangan mata yang melotot Karena Itu dengan hati yang panik itu Pandangan matanya tidak Tidak seperti manusia pada Pada keadaan yang normal Mun fatiratun kulubuhum Hatinya remuk Hatinya hancur Karena tadi didera rasa takut yang luar biasa Karena Disitulah akan diputuskan Apakah seseorang itu akan menjadi orang yang selamat dan bahagia Atau menjadi orang yang celaka dan sengsara Ketegangan itulah yang Menghancurkan hati manusia pada saat ini Fata amal ya miskin fitu lihadil yaum Maka Ya pikirkanlah Angan-anganlah wahai Orang yang miskin dari amal Maksudnya kita semua ya Orang yang miskin dari amal Fitu lihadil yaum Kita pikirkan Mengenai panjangnya hari itu Begitu melelahkan Dan Dan Susahnya menunggu keputusan Menunggu keputusan Allah Yang sebagaimana sudah jelaskan dalam hadis Rasulullah Bahwa Disitu manusia Saking sudah tidak Kuatnya Tinggal di alam masyarakat itu Akhirnya Meminta syafaat Kepada Kekasih-kekasih Allah Kepada Nabi dan Rasul Yang pada akhirnya Apa Hanya Nabi Muhammad SAW Yang Bisa memberikan syafaat Atas izin Allah SWT Kemudian juga di alam masyarakat itu Manusia dalam Perasaan malu Karena di Jadi permalukan ketika Amal perbuatannya dihadapkan Atau diserahkan kepada Allah SWT Perasaan malu Karena Mungkin terlalu banyak dosanya ketimbang Pahalanya Terlalu banyak kejelekannya dibandingkan kebaikannya Sehingga Kejelekan-kejelekan itu juga disaksikan oleh manusia yang lain Nah pada saat itulah Manusia Merasa malu Isin Didelengi Keblesakanannya Ditonton Ningungsa alam dunia Oleh karenanya kita dianjurkan Selalu meminta kepada Allah Agar dosa-dosa kita dihapuskan Sehingga kejelekan-kejelekan kita nanti tidak ditampakkan oleh Allah Yang membuat kita menjadi sangat malu dihadapan Allah Dan dihadapan manusia pada dunia Wasidatil intidhar Wa anta aarin maksyufun dalil Aarin maksyufin Dalilin Maksyufun dalilun mutahayirun mahbutun Dan kamu orang yang Ya tadi tidak Tidak berpakaian Telanjang bulat Dan dibukakan kehinaannya Mutahayirun mahbut Keadaan bingung Bingung Karena tadi rasa takut tadi Bingung harus bagaimana Bingung harus meminta apa Mau minta tolong kepada siapa Bingung harus bertanya kepada siapa Nah ini Kepanikan, kebingungan, rasa takut menjadi satu Muntadirun lima yajri'alik Al-Qobo bisya'ada wa s-sakowah Bingung karena Ya tadi menanti Keputusan dari Allah Apakah Menjadi orang yang selamat dan bahagia Atau menjadi orang yang Selaka dan sengsara Wa'azimha bihadil halafaina azimatun Maka Anggaplah bahwa Keadaan itu adalah sesuatu yang besar Jadi keadaan di akhirat itu Kita anggap sebagai sesuatu yang Luar biasa Luar biasa menakutkan Luar biasa Luar biasa Melelahkan Luar biasa Menegangkan Dan lain sebagainya Jadi jangan Jangan kita anggap sebagai sesuatu yang Biasa-biasa saja Anggaplah bahwa Seluruh proses Perjalanan Kehidupan manusia di akhirat Setelah meninggal dunia itu Sebagai sesuatu yang besar Sebagai sesuatu yang dahsyat Oleh karenanya Wasta'idlihadil yaumil adim Shahnu Maka hendaknya kita Kalau menganggap bahwa Hari itu Bahwa Proses perjalanan hidup Setelah mati itu Sesuatu yang besar Ya maka kita harus Mempersiapkan diri Untuk menyongsong hari itu Bagaimana kita persiapkan Karena kita pasti akan kesana Mau tidak mau Suka tidak suka Pada akhirnya Semua manusia akan berjalan kesana Oleh karenanya Sesuatu yang pasti Dan Apa Menakutkan Menegangkan Melelahkan Dan lain sebagainya itu Harus kita Persiapkan dengan baik Tentunya dengan Banyak-banyak Menabung amal Dengan banyak-banyak Bertobat kepada Allah Agar perjalanan kita Di akhirat nanti Diberikan kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kemudahan-kemudahan Di akhirat itu Salah satunya Karena amal Kebaik kita Selama kita hidup di dunia ini Al-Qahir Sultanu Al-Qarif Awanu Maka persiapkanlah Untuk menyongsong hari yang besar itu Yang Kekuasaannya Sangat memaksa Kita tidak punya pilihan apa-apa Kalau kita di dunia Kita masih bisa memilih Masih bisa memilih Apakah sholat Apakah tidak Apakah Apakah Menjadi orang baik Apakah memilih Jadi orang buruk Kita masih bisa memilih Tapi di akhirat Kita tidak bisa memilih Kita hanya bisa menunggu Menerima Keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beda Kalau di akhirat Dengan di dunia Kalau di dunia Kita Diberikan Keleluasan oleh Allah Untuk memilih Apapun Termasuk Apakah mau memilih Ke surga Maupun ke neraka Jadi sebenarnya Mau pengen Mengsurga Pengen meneraka Kok pun milih Terserah Pengen meneraka Pengen meneraka Ya belah apa-apa Pengen meneraka Pengen meneraka Pengen meneraka Kalau kita ingin ke surga Maka jalannya ke sana Jalannya sholat Beramal baik Berbaktik pada orang tua Pokoknya yang amal-amal baik Nah kalau orang Apa Mau ke neraka Jalan yang lain Jangan sholat Jangan beriman Jadi orang Jahat Nah itu Jadi Terserah pilihan kita Tinggal kita pilih saja Nah berbeda nanti Di akhirat Kalau di akhirat Kita sudah tidak bisa Memilih lagi Di akhirat Kita hanya bisa Menunggu keputusan Dari Allah Maka Karena itulah Maka Keadaan itulah Yang sangat Menegangkan Bagi semua manusia Karena disitulah Keputusan Allah Dan tidak bisa Ditawar-tawar Beli bisa disogok Beli bisa digasar Bisa digeser Hanya Allah yang memutuskan Kecuali kalau orang-orang Yang mendapatkan Shafaat Dari Nabi Muhammad S.A.W. Al-Qarib Awanuh Yang Waktunya itu Sudah sangat dekat Jadi waktu itu Tidak lama lagi Waktu itu sangat dekat Kalaupun mungkin Seratus tahun lagi Kalaupun mungkin Seribu tahun lagi Maka itu sudah Sangat dekat sekali Karena perjalanan hidup Di dunia ini Sudah Berjuta tahun Jadi kalau misalkan Tinggal seratus tahun lagi Lima ratus tahun lagi Atau bahkan seribu tahun lagi Sudah dekat Sudah dekat Yang jelas Sesuatu yang Pasti terjadi Itu dekat Sesuatu yang Akan terjadi Dan pasti terjadi Itu dekat Sesuatu yang sudah Terjadi Itu jauh Jadi perkara sing Gartekamah Parak KBK Bahkan perkara sing Wiskaliwat Adoh Parekan Parekan Sepuluh tahun Yang akan datang Apa Parekan Sepuluh dinawingi Parekan Sepuluh tahun Yang akan datang Karena kita akan Menjumpainya Tapi Sepuluh hari kemudian Sudah kelewat Jadi yang kelewat itu Jauh Yang belum itu Dekat Makanya Akhirat itu Dekat Karena akhirat itu Akan terjadi Belum terjadi Akhirat itu Akan terjadi Yaumatadhalukullumurdi'atin Amma ardu'at Watadu'ukul Lidhati hamlin hamlaha Watarannasa Sukaro Wa mahum bisukaro Walakin Adabullahu Shadi Nah Allah menggambarkan Bagaimana Dahsyatnya Hari kiamat itu Digambarkan Dalam sebuah ayat Yaumatadhulukullumurdi'atin Amma ardu'at Dimana Begitu Dahsyatnya Hari kiamat Digambarkan oleh Allah Orang yang sedang Menyusui Lupa dengan bayi Yang dia susui Coba dibayangkan Lamunan Wang nyusu Nyusu di bayi Kelalain dengan anaknya Bisa Keadaan Bayangkan Dibayangkan Bagaimana Dahsyatnya Bagaimana Takutnya Bagaimana Paniknya Sehingga digambarkan Oleh Allah Orang yang sedang Menyusui saja Lupa kepada bayinya Apa maning Motor Apa maning Mobil Apa maning Rumah Duit Anak Anak Sehingga lagi Disusui Ini malah mungkin Kelalain kan Gak mungkin Seorang perempuan Melupakan anak Yang dia susui Tetapi ketika Hari kiamat Begitu Dahsyatnya Kejadian hari kiamat Itu terjadi Jadi Seorang ibu Yang sedang menyusui Lupa kepada Anak yang dia susui Itu menggambarkan Bahwa Betapa paniknya Orang pada saat itu Kalau di dalam Al-Quran Digambarkan Seperti Kalfaroshil Mabthuth Seperti Apa Belalang yang Berterbangan Dipusak Seperti itu Karena memang Dahsyatnya Luar biasa Al-Quran Al-Quran Dan Orang-orang yang hamil Langsung melahirkan Bu bayi ini Bari langsung melayuk Jadi Ini Ayat ini Sedang menggambarkan Betapa Dahsyatnya Dahsyatnya Hari kiamat Itu tadi Satu Orang yang Menyusui Lupa kepada Bayi yang dia susui Dan orang yang hamil Sampai melahirkan Sangatnya kagetnya jebrol Langsung jebrol Padahal Masih Mungkin Sebulan maning Atau seminggu maning Tetapi Karena begitu Dahsyatnya Kaget Luar biasa Bayi ini langsung jebrol Dan Kamu melihat manusia Seperti orang mabuk Melayung 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 Seperti orang Mabuk Melayung 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 Seperti orang Mabuk Padahal mereka Tidak Mabuk Kata Allah Tetapi Siksa Allah Itu sangat Dapet Hari Dimana Kamu Akan Melihat Langit Itu Terbelah Coba Melayung 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 bilang ke payah itu meteor padahal meteor-meteor segede enggak sebaik lah unibake Hai ngomong niban dengan joguru ya perancur kek komanin di sini metore sini banyak segede gunung Hai jadi rontok langitnya terbelah bintang-bintangnya berjatuhan ya usmalar semuripi sanwal bintang-bintang yang tadinya apa bersinar jadi redup mati berarti kalau bintang itu mati berarti bumi ini gelap langitnya cigar meteoro pada Nibah jagatnya petang kayak kiki Masya Allah oke ikan hijau ke petang bayang ke petangnya jagat yang kenapa ke karena beli disorot yang sering jadi aslinya mah bumi ku petang kayak kiki bumi ku petang makanya begitu regerhana ketutupan ulang petang jadi bumi itu aslinya laka cahaya nih petang padangnya kenang seringnya pada hari kiamat Hai seringnya kun cahayanya hilang bintang-bintang cahayanya hilang sehingga petang uang jimat panteslah menguang kaya uang mabok melayu maanak melayu ya kaya belaun jelogar jelogar jelogarana sing ngebomi beke jeget petang kayak terus asap pada mendik burung melayu barangnya sing ngebomi sing langit logo-logo makanya ya orang-orang sholat itu berdoa mudah-mudahan jangan menjadi manusia yang menemui hari ya seburuk-buruknya manusia itu adalah manusia yang apa menemui atau mengalami terjadinya hari kiamat upang besa-besa ke manusia jadi aja sampai ngalami karena luar biasa mengerikan luar biasa mengerikan wasyamsu qad kuwirat wal jibalu qad suyirat gunungnya berjalan jubur padahal ngeser penang gempa wal insyaru qad utilat wal wuhusu qad hushirat hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah hewan-hewan sing mau ke bacan apa sing mau ke giras-giras kepada lulut pada lulut pada lulut padahal ngerak satu soalan pada kawadinan wal biharu qad sujirat bahkan Hai apa dan laut-laut itu menyala dinyalakan oleh Allah lautnya metu geni Wallahualam priwin payah mungkin pecah anak gas semburan gas sing jero laut pada atas bumi murum payah jadi tidak sesuatu yang mustahil langunan laut ke buruk karena ning jero lautnya pirang-pirang gas bumi sembur metu tenang-geni ya buruk sujirat wal nufusu ilal abdan qad zuwijat dan apa tubuh-tubuh manusia dikumpulkan menjadi satu wal jahimu qad suirat nerakanya kemudian oleh Allah dinyalakan wal jannatu qad uzlifat kemudian surganya didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah bapak-bapak hingga mula hormati kejadian-kejadian yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadinya hari kiyam atau pada saat terjadinya hari kiyam yang itu semua akan terjadi yang harus kita yakini bahwa itu akan terjadi karena itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini bahwa akan terjadi hati yang mati Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim titik mani paslun wal musaqatu jaizatun pasal menjelaskan tentang akad masakoh pasal menjelaskan tentang akad siraman akad siraman ke jadi akad kerjasama antara sing duwe sawah karo sing penggarap sing duwe kebon karo sing penggarap karena sing wengimah pemodal karo sing pebisnis ya akad kirod kan wengimah akad kirod sing di sing duwe modal sing si jine duwe kemampuan mengelola keuangan nah kiyamah akad akad kedua orang yang satu punya ladang punya kebun yang satu penggarapnya nah itu boleh dalam islam tetapi disini hanya dibatasi alen nahli wal karni hanya dibatasi pada pohon kurma dan pohon anggur sing ke nemah jadi hanya yang boleh akad masakoh ini adalah pohon kurma atau tanaman kurma dan anggur walaha syaradhani nah itu syaratnya ada dua ahaduhuma yang pertama ayuqad diraha bimuddatin ma'luma harus dipastikan waktunya misalkan berapa bulan berapa tahun itu harus sudah dipastikan kerjasamanya berapa tahun atau berapa bulan menggarapin wathani ayu'ayyina lil'amil juz'an ma'luman minasthamaroh kemudian apa yang kedua ditentukan bagian orang yang menggarap jadi wong singgarapin kuatnya dupai pira misalkan namunan horma ikama dupai pirang kintal namun panen aku perlu dijelasin bagiannya semene kintal bagiannya semene kilo itu harus sudah ditentukan kemudian pekerjaan di dalam akad masyarakat itu ada dua macam amalun ya'udhu ala naf'uhu ila thamarah ya'udhu naf'uhu ila thamarah fahuwa ala al'amil wa'amalun ya'udhu naf'uhu ila al'arzi fahuwa ala rabbil mal jadi pekerjaan di dalam akad masyarakat ini ada dua ada pekerjaan yang kembali kepada manfaatnya kembali ke buah seperti menyirami kemudian ada pekerjaan yang manfaatnya kembali ke tanah seperti mengairi mengairi tanah ngeduk gawe parit misalkan itu kembali ke tanah nah maka pekerjaan yang manfaatnya kembali ke buah kayak nyirami kah itu nanti tugasnya orang yang menggarap sementara pekerjaan yang manfaatnya kembali ke tanah itu adalah kewajiban pekerjaannya orang yang punya sawah ya orang yang punya ladang jadi ada ada pembagian tugas dan ada pembagian hasil cuman kalau disini ya tadi dibatasi hanya pada pohon atau tanaman furma dan tanaman angkut itu jadi memang kerjasama kayaweku dalam hukum di kekeana Pak kerjasama siapa sing di Arab siapa sing duit tanah mungkin ini maharanya ke wong apa ke maro ya walaupun mungkin di persis ya tapi memang anak ya anak ada tuntunannya di dalam kaya panah Ya mungkin itu saja Bapak-bapak Subhanilah ya alat pertanyaan Bisa dikiasakan Ya mungkin bisa saja Memang Bisa jadi Karena Di dalam Viki itu bisa saja Itu mungkin pendapat dari kitab Yang ada dalam kitab Fatul Khurim Ya mungkin sesuai dengan apa yang dalam hadis Kalaupun ada ya biasanya Menggunakan kias Kalau kias biasanya nanti kan ada kesamaannya Paling kalau memang kurma itu Memang merupakan makanan pokok orang Bisa saja nanti padi Dia dikiaskan ke sana Dikiaskan ke kurma Tapi Sementara untuk yang dibahas disini Sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Fatul Khurim Alen nakhli wa alen kat Kurma karok anggur Itu saja Mangga pula tutup ya Kalian doa Dan harus mongi jam 11 Mudah-mudahan Ya acara rapi Kalian pengawasan Sela jana Jamah Hanya sebagian Jaga tepet pangkisan Ya mudah-mudahan Tidak mengurangi Kempertahanan Amin Amin Alhamdulillah Keistiqomahannya Masih bisa dijaga Ya Najana si takannya Munggung lorong Tetap baik Supaya Istiqomah Al-Istiqomah Tulkhairun min alfi karomah Istiqomahku lebih bagus Ketimbang seribu karomah Mudah-mudahan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah Al-uran Al-Jahra Al- Nebrbu Al-Najah Al-Jahra Al-Najah Al-Jahra Al-Najah Terima kasih Terima kasih